Barang bukti hasil kejahatan yang terjadi dalam 6 bulan terakhir. Dimusnahkan aparat Kejaksaan Negeri Padang di halaman Kejari. Barang bukti kejahatan itu terdiri dari ganja, sabu-sabu, senjata tajam, dan telepon genggam. Puluhan senjata tajam merupakan barang bukti kasus tawuran. Dimusnahkan dengan cara dipotong-potong menjadi bagian kecil dengan mesin pemotong. Kemudian ganja yang beratnya lebih dari 1 kg dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan sabu-sabu dilarutkan dengan air yang dicampur deterjen. Kemudian dibuang ke selokan. Sedangkan belasan telepon genggam yang dipakai untuk berkomunikasi dalam menjalankan aksi kejahatan juga dihancurkan dengan menggunakan martil agar tidak bisa digunakan kembali. Menurut Kejari Padang, barang bukti narkoba merupakan total dari 76 perkara yang ditanganinya. Selain itu ada juga barang bukti senjata tajam dari berbagai kasus. Termasuk kasus tawuran dan tindak pidana umum lainnya. Berjumlah 27 perkara. Sudah kita telah melaksanakan perusahaan barang bukti tadi dengan cara dibakar dan ada juga yang dihancurkan, dilusak sehingga tidak bisa dipakai lagi. Yang dibakar tadi merupakan barang bukti narkotika yang terdiri dari ganja sebanyak 1 kg 18 ohn, sabu sebanyak 201 gram itu tindak pidana narkotika yang merupakan sejumlah 76 perkara. Terkait pemusnahan barang bukti ini, Kejari tidak akan menunggu barang bukti dalam jumlah banyak dan baru dimusnahkan. Namun jika sudah ada kekuatan hukum tetap, maka secepatnya akan memusnahkan barang bukti kejahatan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi agar tidak ada penyalahgunaan barang bukti. Robiha melaporkan dari Padang.